Halo guys, selamat pagi Nah, jadi pagi ini saya lanjutkan next video yang kemarin Banyak yang minta saya live di lokasi main layangan Tapi belum kesampaian Hari Minggu saya keluar kota ya Dan kemarin hujan ya Jadi nggak sempat main Nah, jadi ada yang nanyain Bang, gimana bambu saya kok layangnya kempot Gimana biar nggak kempot ya Nah, jadi disini saya akan sedikit ngasih tau Ada beberapa yang nanya di WA Saya kasih tau ya Dan Alhamdulillah mereka cepat pahamnya Oke, kawan-kawan Nah, jadi disini saya akan mengasih tau ya Cara biar bambu itu nggak kempot Ya, di bagian sayap Nih Bagian sayap Nih, teman-teman Saat merawat bambu ini Ya, bambu sayap ini Jadi teman-teman kalau merawat bambu sayap Jangan terlalu tipis Kecil boleh Tapi jangan tipis dagingnya Ya, jadi ini bentuk buatan saya Saya dekatinnya Saya main zoom Bisa nggak nih Bentar ya, kawan-kawan Saya dekatinnya Saya fokuskan dulu ya, kawan-kawan Oh, nggak bisa ya, kawan-kawan Sorry ya Jadi fokusnya jauh nih Nah Jadi saat merawat ini Ya Daging Posisi buluh ini boleh kecil Ya Buluh ini boleh kecil Tapi di bagian daging ini dibulatkan Ya Nih yang saya coret ini Ini adalah bagian daging Ini dibulatkan Usahakan bulat Jangan pipih Teman-teman bisa lihat Sayap kelayang seot Ya, kelayang seot Biasa disebut orang Kalimantan Itu kelayang Jakarta Karena ukurannya 60 cm Dan Kertasnya pun Kertas cetakan Jadi mereka bilang Itu kelayangan pabrik Padahal Buatan manual juga Nah Jadi itu sayapnya itu Di daging ini Dipipihkan Teman-teman Jadi Sayap akan melengkung Seperti ini Nah Jadi Saat penempelan pun Dan perangkaian pun Tidak meleset Ya Karena bambunya sudah lembut Apa Lembut Kelayang pun Naik pun mudah Ya Karena mainnya genjut-genjut Nah Tapi untuk layang yang model saya buat Ya Main satu layar Dua layar Tiga layar Itu Bambunya harus keras Jadi saat kita lengkuk Gini Ya Itu keras Saat kita mau melengkukkannya Itu keras Ya Nih Memang dia bulat Hasilnya Melengkung kayak pelami Tapi Dia keras Nih Lihat Dia melengkung ke atas Ini teman-teman Begitu saya lengkung Dia balik Ya Tuh Mendal Kuat Nah Tapi jika teman-teman Saat melengkungnya Itu lembut Lembut ya Itu biasa ada yang disebut dengan bambu lemau Yaitu bambu yang Serat airnya kurang Jadi Bagian bambu ini Dagingnya ini Tidak Kokoh ya Tidak kuat Jadi dia lembut Lemau Itu jangan diraut Itu dibuang Nah bagi yang bambu yang keras Memang sakit merautnya Tapi hasilnya Joss Ya Nih Nah Yang kedua Kalau sudah keras Ini Saya kasih contoh Di rangka Satu layar Ini teman-teman bisa lihat ya Ini di bagian belakang Dan ini bagian depan Sekarang kita tinting gini teman-teman Ini sedikit melengkung Ya Sedikit melengkung ya Jadi Posisi Rangkai bawah itu Kesana Ya Kesana Sedangkan kepala kelayang ke kita Jadi bambu itu Seperti ini sayap Perhatikan sayap ya Fokus di sayap Sayap itu gini Jadi kita mutarnya Gini Di bagian sini Ya Ini teman-teman Saya lihatin ya Ini agak melengkungan Nah jadi sayap ini Kita putar Seperti ini Jangan kesini Tapi kesana Putarannya ya Nah ikuti Di arahan saya Nah sekarang Kita lihat hasilnya Gujurkan teman-teman Nah jadi Sayap ini Akan melentik ke depan Nah jadi sayap melentik ke depan Ini teman-teman Nah posisi ini Kalau ditiup angin Nih Dia akan balik seperti ini Nah dia akan kembali melengkung Nih Jadi di bagian as ini Teman-teman sediakan yang namanya Lem super Atau lem besi Jadi setiap saat Teman-teman Setelah melengkukkan ya Nah setelah Teman-teman Lemkukkan seperti ini Bujur Teman-teman Kembalikan seperti ini Di bagian Ikatan bawah ini Teman-teman Teteskan lem besi Satu tetes saja Untuk Melekatkan Antara bambu Dengan benang jahit ini Ya Nah jadi itu Bagian yang membuat Layangan ini Keras Atau berat Nah jadi teman-teman bisa lihat tuh Dia melengkung ke depan Jadi saat Setiap kena angin Ini akan balik Nih Nih Melengkung Ini tidak saya lem ya Teman-teman Jadi ini akan melengkung Oke kawan-kawan bisa Dimengerti ya Jadi itu fungsinya Lem besi Nah tapi Jika teman-teman Pengen lebih irit lagi Teman-teman bisa cari Yang namanya Lem korea Nah lem korea itu Lebih Banyak isinya Daripada lem besi Tapi hasilnya juga sama Keras Jadi teman-teman bisa Pahami di bagian sayap ini Biar tidak kempot Atau kuncup Mengimput Nah jadi semoga bermanfaat Ya teman-teman yang disini Dan jangan lupa Untuk pengikatan asnya Harus juga terik-terik ya teman-teman Jadi jika teman-teman terik Hasilnya juga terik Nah cutter yang saya sarankan Adalah menggunakan cutter merah Kenapa cutter merah Bahannya tajam Dan juga Ini besi Ya Bahannya tajam Jadi Cutter ini Membuat hasil Raut ini Licin teman-teman Nih Licin ya Jadi tidak ada tajamnya Nah jadi bentuk bambu pun bulat Ya Nah ingat teman-teman Yang saya sarankan adalah Saat melengkungan Bambu harus Keras Tapi mampu dilengkukan Jika teman-teman merasa Lebih keras Teman-teman bisa merautnya Sedikit saja Itu sedikit Habis itu dilengkungkan lagi Habis itu diraut lagi sedikit Terus dilengkungkan lagi Sampai Rasa sedikit pas Gitu Tapi jika Lembut Lebih baik Teman Raut kembali Ganti dengan bambu yang baru Nah teman-teman bisa Gunakan Tips ini Dengan eksperimen Dua atau tiga bambu Yang satu Agak sedikit lembut Yang satunya Agak Keras Gitu Satunya lagi Sedikit lebih keras Satunya lagi keras Dijadikan layangan Terus teman-teman Mainkan Misalnya teman-teman Eksperimen Buat Empat Empat sayap Dari yang lembut Sedang keras Lebih keras Jadi teman-teman Tes Kelayang mana yang pas Nah disitu teman-teman Bisa akan Tahu Yang mana ukuran pas Buat teman-teman Sayap ini ya Jadi jika situ sudah pas Teman-teman bisa meniru Di bagian itu terus Nah Jadi Sekian saja video dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman Penghobi layangan Oke Terima kasih Bye-bye